Intro Halo Sobat Traveller Jumpa lagi bersama pariwisataku Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan Kami ingin bertanya dulu nih Bagaimana keadaan kalian hari ini Dan tentu kami doakan Semoga sehat selalu ya Sob Amin Membicarakan wisata di Gunung Kidul Memang tidak bisa lepas Dari objek wisata pantainya ya Sob Wajar saja sih Karena di Gunung Kidul ini Terdapat banyak sekali objek wisata pantai Yang begitu menarik Dan juga mempesona Selain beberapa objek wisata pantai Yang sudah tersohor Seperti Pantai Indrayanti Ada pula pantai yang tidak kalah Keindahan panoramanya Yaitu Pantai Krakal Pantai Krakal ini Memang dikenal sebagai Destinasi wisata Jogja Yang sangat menawan Pantai ini juga ya Kang Sudah sejak lama Dikenal sebagai Salah satu pantai terindah Yang ada di pesisir Selatan Jogjakarta Selain itu juga ya Kang Pantai ini lokasinya Cukup berdekatan Dengan pantai terkenal lainnya Seperti Pantai Kukup Juga Pantai Baron Jadi Kalian bisa dengan mudah Berkunjung ke pantai tersebut Setelah dari Pantai Krakal ini Nama Pantai Krakal itu sendiri sob Berasal dari istilah Jawa Yaitu Krakal atau Krakal Yang berarti batu-batuan Dengan ukuran yang begitu kecil Dari waktu ke waktu Istilah Krakal ini Kemudian menjadi familiar Dan dijadikan nama Untuk pantai ini Sesuai dengan namanya Di sekitaran area pantai ini Memang begitu banyak Terdapat batu-batuan Sebesar telur Yang tersebar Sepanjang area pantai Terbentuknya Pantai Krakal Yang sekarang ini Dikenal sebagai Objek wisata yang mempesona Ternyata tak lepas Dari sejarah masa lalu Perlu kita ketahui ya Kang Berdasarkan cerita yang beredar Dulunya Pantai Krakal ini Ada di bawah permukaan air laut Kemudian Alam mengalami perubahan Dari masa ke masa Bumi yang terus bergerak Kemudian mengalami Peristiwa epirogenesa negatif Yang mana Pergerakan tersebut Mengakibatkan Naiknya lapisan bumi Semula Pantai Krakal Yang tersembunyi Di bawah lautan Pada akhirnya Muncul ke permukaan Inilah yang mendasari Adanya Pantai Krakal Hingga sekarang Nah Kang Ketika kita berkunjung Ke pantai ini Tentu kita Akan disuguhkan Dengan daya tariknya Dimana Pemandangannya Pemandangannya Begitu indah Berupa garis pantai Yang cukup landai Dilengkapi Dengan hamparan Pasir putihnya Yang sangat menawan Selain disuguhkan Dengan keindahannya Sob Tentu disini juga Kalian dapat melakukan Berbagai aktivitas Yang cukup menarik Misalnya Seperti berburu Spot foto Yang instagram Ebal Sobat juga Bisa menaiki Sebuah bukit karang Yang mana Akan menyuguhkan Kalian Dengan pemandangan Yang begitu eksotis Dan begitu cantik Dari atas Ketinggian Pantai yang berpasir putih ini Serta ditambah Dengan bebatuan karang Pada tepi Sepanjang pantai Sangat cocok Sekali Dikunjungi Bagi wisatawan Yang merindukan Dengan kesegaran Angin Dan panorama laut Wisata pantai Krakal ini Memiliki Beragam biota laut Yang amat menggoda Di pinggiran pantai Untuk berburu Biota laut Wisatawan Dapat menggunakan Alat bantu Jaring kecil Yang biasanya Dijual oleh Pedagang Sekitar area pantai Oh iya sob Karena pantai ini Memiliki garis pantai Yang cukup luas Tentu Kalian dapat Melakukan Berbagai aktivitas Di pantainya Jadi Selain berenang Kalian juga Bisa bermain pasir Bermain bola pantai Bahkan Hingga bermain layang-layang Aktifitas menarik Selanjutnya Di sini Ada snorkeling Menikmati kuliner Hingga bersantai Di gajebo Yang telah disediakan Dan hal menarik Serta favorit Wisatawan Kalau berada Di pantai ini Yaitu Kita bisa Melakukan Aktifitas Berselancar Bisa dikatakan juga Bahwa pantai ini Adalah surganya Para peselancar Dimana Gulungan ombak Yang begitu bagus Sangat menarik Perhatian Para peselancar Terutama Wisatawan Mancanegara Nah sob Kalau sobat ingin Berkunjung ke sini Sobat bisa Mengunjungi Lokasinya Yang terletak Di Kelurahan Ngetis Rejo Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Jaraknya Kira-kira 65 km Dari pusat kota Yogyakarta Dengan waktu tempuh Sekitar 2 jam Perjalanan Mengenai Fasilitasnya Ya Kang Kita tak perlu Khawatir Fasilitas yang tersedia Sudah cukup lengkap Di antaranya Yaitu Seperti Warung makan Toilet Musola Dan area parkir Kita juga Tentu Tak perlu khawatir Mengenai Harga tiket Masuknya Ya Kang Yaitu Hanya sebesar 10.000 rupiah Saja Nah Cukup murah Kan Oh iya Sob Objek Wisata Pantai Yang satu Ini Tidak Mematok Jam Operasional Secara Resmi Yang artinya Buka Selama 24 Jam Jadi Kalian Dapat Berkunjung Kapanpun Yang kalian Inginkan Dan yang paling penting Nih Kang Tentunya kita harus Tetap berhati-hati Kalau melakukan Aktifitas di pantai ini Apalagi Dengan adanya Bebatuan karang Tentu Akan sangat berbahaya Jika kita Tidak berhati-hati Nah Bagaimana Sob Apakah kalian Tertarik Untuk berkunjung Ke Pantai Kerakal ini Demikian Itulah informasi Mengenai Objek wisata Pantai Kerakal Sobat juga Dapat Mengunjungi Website kami Di Pariwisataku.com Untuk informasi Objek wisata Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Juga Untuk like Dan subscribe Selamat berwisata Selamat menikmati